Intro Bagi umat muslim, zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Zakat juga merupakan bentuk kepedulian dan semangat berbagi dengan sesama. Biasanya, umat muslim membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Selain itu, ada juga zakat mal yang harus dikeluarkan umat muslim dari sebagian hartanya. Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS telah menetapkan tujuh kategori harta yang dikenakan zakat mal. Salah satunya adalah zakat mal atas pendapatan dan jasa atau yang disebut dengan zakat profesi. Nah, di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah dibentuk unit pengumpul zakat yang menjadi wadah mengumpulkan zakat profesi di lingkungan Setjen DPR RI, sekaligus menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Unit pengumpul zakat atau UPZ Setjen DPR RI ini, diresmikan pada 8 Maret 2023 oleh Badan Amil Zakat Nasional. SK pembentukan UPZ Setjen DPR RI langsung diserahkan oleh Ketua BASNAS Nur Ahmad kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Khafi turut mengapresiasi kehadiran UPZ Setjen DPR. Menurutnya, UPZ dapat memudahkan aparatur sipil negara serta anggota DPR dan DPD untuk mengeluarkan zakatnya. Olehnya itu, kehadiran UPZ ini harus kita dukung sebagai bentuk tanggung jawab kita di dalam pengolahan zakat dan penerimaan zakat khususnya yang ada di lingkup DPR RI ini. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dengan adanya UPZ ini, itu akan semakin meningkatkan partisipasi para musaki untuk menyalurkan bantuannya melalui UPZ yang pertama. Yang kedua, dengan UPZ ini tentu kita harapkan ada transparansi di dalam pengumpulan termasuk penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Usai diresmikan, UPZ Setjen DPR RI yang diketuai oleh Indra Pahlevi mengadakan sejumlah rapat. Agenda utamanya adalah sosialisasi UPZ serta mekanisme pembayaran zakat pegawai melalui payroll. Tata kelola unit pengumpul zakat DPR RI juga terus mendapat pembinaan dari Basna secara berkelanjutan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan atau RKAT. Pada prosesnya, UPZ berhasil menimba zakat dari pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Sepanjang tahun 2023, UPZ Setjen DPR telah menerima zakat profesi sebesar Rp89 juta. Jumlah itu seluruhnya disalurkan kepada Basnas sesuai dengan peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Lalu, Basnas mengembalikan 70 persen atau sekitar Rp54 juta untuk dikelola dan disalurkan melalui UPZ Setjen DPR. Kegiatan penyaluran zakat perdana dilakukan pada 31 Oktober 2023 di Masjid Baitur Rahman. Dana zakat yang disalurkan mencapai Rp20 juta untuk 40 anak yatim dan dua fa. Sementara, alokasi sebesar 2,5 persen untuk amil zakat digunakan untuk beberapa kegiatan. Seperti pembiayaan mengikuti rakornas Basnas sebesar Rp2,1 juta. Serta, pembuatan nomor pokok wajib zakat yang berfungsi sebagai imani sebesar Rp1,3 juta. Sepak terjang UPZ Setjen DPR RI di tahun 2023 ikut mendapat perhatian khusus dari Basnas. Puncaknya, UPZ DPR sukses meraih penghargaan dengan kategori The Rising Star yang disematkan pada acara Basnas Award bulan Desember 2023. Alhamdulillah, UPZ Basnas Setjen DPR RI hari ini menerima penghargaan apresiasi dari Basnas dalam kategori The Rising Star. Meskipun baru beberapa bulan kami sudah diberikan kepercayaan oleh para muzaki dan walaupun kami tidak dalam target gitu ya, tapi dapat apresiasi dari Basnas tentu ini menjadi penyemangat buat kami untuk bekerja lebih baik lagi. Dan tentu apa yang kami lakukan adalah semata-mata dalam rangka untuk penyaluran zakat demi pemberdayaan umat terutama juga di lingkungan Setjen DPR RI ya. Penyalurannya ke para anak yatim dan kegiatan di Masjid Baitul Rahman DPR RI. Sekali lagi, Alhamdulillah dan terima kasih kepada Basnas yang telah memberikan apresiasi kepada UPZ Basnas Setjen DPR RI. Terima kasih. Dan terima kasih juga dukungan dari pimpinan Setjen, Pak Sekjen, Pak Deputi, Bu Deputi, dan seluruh para kepala biro, inspektur, kepala pusat yang mendukung sepenuhnya penyelenggaraan UPZ Basnas Setjen DPR RI ini. Terima kasih. Kegiatan sosialisasi dan penyaluran zakat akan terus berlanjut di tahun 2024. Ihtiar yang dilakukan diharapkan dapat menggerakkan semakin banyak umat muslim untuk menyisihkan sebagian rezekinya dengan ibadah zakat. Karena sesungguhnya, zakat dapat membersihkan harta dan menolong sesama. Terima kasih telah menonton!